Bagaimana skema yang sangat cantik, bener-bener sangat cantik, namun sayang terlihat Yang hadir langsung, Bapak Jokowi Dodo, tidak upset, tidak upset, ada satu pemain tadi yang terlambat naik Menurut saya juga memang dia harus menunjukkan dulu ya, menyebutkan bagaimana kemampuan dia dan kualitas dia Tapi satu sini juga menjadi sebuah keuntungan, karena dia kemudian bisa memperkuat tim nasi Indonesia dalam kondisi Masih tadi kotak final di depan gawang dari Rustem, Alham Pertama, sangat berbahaya dan oh Akan bangun, kuting langsung buat nyentuk keeper tadi, peluang yang sangat terbuka, hasil lemparan ke dalam dari Indonesia Kembali Indonesia, belum keluar, angkat langsung kotak final t, umpan yang tidak terlalu baik, kenapanya menyentuh Badan dari pemain Turkmenistan, kita lihat bagaimana berbahayanya lepar ke dalam dari Belah pelanggaran tadi dari Hoki Caraka Hoki Caraka ada pelanggaran ya, kita lihat di sini Karena ini mengganggu, nah, sayang sekali memang ya Tentu kita harapkan juga menjadi lebih baik lagi dan bisa mencatatkan klimp setiap menjadi catatan yang naik Alham Pertama, tinggi datang yang dikotak final diberbahaya, Alham Pertama, tinggi penjaga-penjaga warisan Dan oh, kembali, benar-benar ada tembok penghalang yang sulit tadi Bagaimana penjaga gawang dari, ada Ahlan Fikri lagi, masih akan ke tengah Aswadu oleh kita, Ivar Yenar, syuting Ivar Yenar, dan goooooool Alhamdulillah, sebuah proses gol yang sangat cantik yang dilakukan pada pemain Indonesia Di akhir dengan gol dari Ivar Yenar, pemain asal Utrek yang mampu menaklukkan penting kegawang Rustad Ahadiyar dengan pengubah skor menjadi sebuah kemenangan atau keunggulan sementara 1-0 buat Indonesia Ini sebuah gol yang sangat ditunggu, sebuah kesempatan yang memang sangat dinantikan Kombinasi strategi yang diperhatikan oleh para pemain dari Timnas Under 23 Kita lihat bagaimana Ivar melihat ada ruang kosong di sana Melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Turunistan Indonesia Unggul 1-0, gol kedua yang dilesakkan oleh Ivar selama bersama dengan Timnas Under 23 Ya tentu saja Ivar Yenar cukup berpengalaman, Al-Fusna sudah berpengalaman tampil di Timnas Senior Dua kali bermain saat melawan Palestina dan juga Argentina Ada Ivar Yenar Oh, galang garam yang sangat keras tadi dilakukan oleh Ilyas Ceria terhadap Alhamdulillah Ini adalah serius yang mengambil langsung tadi kaki dari Arhan Pratama Kita lihat bagaimana kerjangannya Sangat keras kecepatan mereka, kemudian juga kemampuan crossing yang dimiliki oleh para pemain dari Turunistan Memang belum memberikan ancaman yang serius, tapi setirahnya ini menjadi warning untuk pemain Indonesia Yang tersebut akan dipandu kembali oleh Bung Hadik Ahai Kudawana juga Bung Baru Rumi Silahkan, Bung Ahai Ya, terima kasih Bung Tio Selamat malam pemirsa RCTID, manapun Anda berada di seluruh Nusantara Witar Sulaiman, masih witar ke kanan Tepat di oleh Ilyas Miro Fahmi Alham Fikri menerima umpan yang sangat baik tadi Yang diberikan oleh Muhammad Rehan Hanan tadi Bu Muhammad Rehan Hanan, pemain asal Presiden Jakarta Yang masuk tadi di babak ke, akhir-akhir babak kedua Menjadikan Indonesia unggul 2-0 Dan benar-benar mutlak saya jamin Elisa sudah lolos Bung Baru Iya, dengan tambahan waktu 3 menit dan sekarang tinggal tersisa dalam hitungan detik Sebuah kombinasi strategi permanen yang sangat luar biasa, sangat menjanjikan Dan kita lihat bagaimana keluarga sang istri dari Arhan Kita lihat, 1-2 sentuhan Dan kita saksikan Arhan luar biasa Menginsulsi peluang di depan gawang Rehan Hanan memberikan umpan kepada Arhan Pratama Dan golnya disambut langsung oleh sang istri yang berada di tribun Sang pengantin baru Arhan Pratama menciptakan gol kedua Indonesia Sekaligus memastikan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di bawah usia 23 tahun, tahun depan di Qatar Di tim senior dan juga 23 tahun Sebuah taruhan perehan prestasi yang sangat-sangat luar biasa Bung Baru Iya, ini investasi kesabaran, investasi pelan-pelan Kemudian juga kita saksikan ada sebuah insiden yang terjadi di dalam lapangan Atau sudah di luar lapangan sekarang, injury time Tidak perlu terpancing, ya ada dorongan memang Dorongan dari Mehmetov Dayans kepada Arhan Pratama Iya, dan memangnya kalau kita bicara ini mungkin apa yang dilakukan oleh Jerman Dalam jadi salah satu cara ya Bung Bagaimana pelan-pelan mereka berinvestasi Dan pemirsa baru saja secara tercipta Indonesia lolos ke babak putaran final di Qatar tahun depan Di kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun Lewat dua gol yang diciptakan oleh Tifar Jena di babak pertama dan juga Arhan Pratama di babak kedua Dengan demikian Indonesia unggul 2-0 atas Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia di bawah usia 23 tahun